D.E. terduga teroris yang ditangkap Densus 88 anti-teror Polri menarketkan menaklukkan penyerangan ke Mako Brimob. Jurubicara Densus 88 anti-teror Polri, Kombes Aswin Siregar dalam konferensi pers pada Selasa 15 Agustus 2023 menyebut, tersangka beberapa kali melakukan latihan dan berencana menyerang markas Brimob serta tentara. D.E. bahkan dikatakan sudah melakukan latihan untuk melancarkan rencananya menyerang Mako Brimob 82 dan Mako Brimob yang ada di Jawa Barat. Dan juga ada beberapa markas tentara yang sudah dikenal atau ditandai oleh tersangka. D.E. memanfaatkan ruang sosial media. Pada 2014, D.E. pertama sekali menyatakan bayat kepada Amir Isis. Dan dari situ mulai dia melakukan aktivitas-aktivitas persiapan-persiapan. Jadi yang bersangkutan melakukan latihan, kemudian melakukan pengumpulan peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Nah yang bersangkutan itu memang sangat aktif di sosial media. Sampai beberapa akun sebelumnya itu sudah direpot dan ditutup oleh Facebook maupun Youtube. Karena diduga mempropaganda aksi terorisme. Namun yang bersangkutan seperti biasa yang lainnya, berganti akun lagi, kemudian dia memposting lagi dan lebih privat belakangan ini. Sekitar tiga minggu kebelakang, ini puncaknya bahwa yang bersangkutan terlihat girohnya semakin tinggi. Dengan menyebarkan ajakan atau himbawan untuk amaliah atau untuk melakukan aksi terorisme. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!